Cinta itu punya logikanya sendiri? Punya logikanya Iya, kata lain dari tidak bisa dilogikakan begitu Iya, punya Punya logika sendiri Punya standarnya sendiri lah Assalamualaikum, Gai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, saya bersyukur Senang sekali bertemu, Gai Ada yang mau Saya tanyakan Sama Gai Di beberapa Akun yang Saya ikuti itu ada yang menarik Dari, ini masalah Al-Quran Iya Masalah Al-Quran, karena Gai mendalami Al-Quran Sepertinya, dan Itu ada Namanya No'man Alikhan Ya, No'man Alikhan Ya, berarti Saya mengikuti juga Sudah lama saya mengikuti Agak lama Ya, itu Keterbatasan saya Itu Dia itu pakai bahasa Inggris Nah, saya itu Lemah ini bahasa Inggrisnya Jadi, mohon penjelasannya Salah satunya yang saya tangkap itu Di dalam Al-Quran Kata Ustaz Nu'man ini Ada beberapa kalimat yang Mirip, nyaris sama Yang saya ketahui itu Fala takunan Minal mumtariin Ada yang Fala takun Minal mumtariin Ya Itu Barangkali bisa Dijelaskan secara Konferensif sama Gai Bagaimana Atau kita simak dulu Dari Sedikit Dari Video Yang akan kita bahas Pada Suri hari ini The other Al-Haqqum al-Rabbik The truth comes from your master Fala takun minal mumtariin Don't become from those Who fall into doubt Secara umum Para ulama itu Punya pemahaman yang Apa namanya Sama Bahwa Setiap huruf di dalam Al-Quran itu Punya artinya sendiri Punya maknanya sendiri Sehingga Ada istilah yang terkenal Ziyadatul huruf Ziyadatul makna Bertambah huruf itu Bertambah makna Menarik disini Karena Ustadz N.A.K. ini Saya agak lama Saya Beberapa Tahun yang lalu Saya sempat Dapat kiriman Apa namanya Linknya Beliau Jadi Mengenai Fala takunan Naminal mumtariin itu Beliau Memperbandingkan Memperbandingkan Dua ayat Satu di Al-Baqarah Surat Al-Baqarah Satu di Al-Imran Yang Al-Baqarah itu Yang Al-Baqarah itu yang mana Yang Al-Baqarah itu sama kalimatnya Fa'al-Haqqumin Rabbik Fa'al-Haqqumin Rabbik Fa'la takunanna minal mumtariin Ada Ada Tashdid fa'al-Haqumin Rabbik Itu menurut Apa namanya Para ulama disebut Non-Tawqid Di Apa namanya Al-Baqarah itu yang mana Al-Baqarah itu yang mana Jadi Surat Al-Baqarah itu Saya baca Fa'al-Haqumin Seberbulan-bulan Saya baca Sampai kemudian Saya Apa namanya Metasih lah Metasih kepada Yang punya otoritas Kira-kira gitu Baru saya sadar Oh iya Ini Fa'al-Haqumin Nah Pertambahan Huruf Misalkan kita tahu Fa'al-Haqumin Kemudian dibaca Fa'al-Haqumin Nah itu Pembahasan lain Pembahasan lain Pembahasan lain Saya rasa Dan Tapi ini menarik Karena Fa'al-Haqumin Nah itu Bertambah Non Jadi di surat Al-Baqarah itu Ada Non-Tashdid Non-Tashdid itu artikan Dobel non Iya Dobel non Sementara di Apa nama Di Al-Umran Itu Fa'al-Haqumin Nah Di sini Ustadz Enaka itu Me Cermat sekali Melihat Kenapa Al-Quran Berbeda Ya Mengungkapkan Tentu Perbedaan itu Punya makna yang Berbeda juga Iya Setidaknya punya penekanan Yang berbeda Konteksnya Di Surat Al-Baqarah Itu Mengenai Pergantian Qiblat Ya mohon maaf saya sambil Cari ini Ya boleh Ya boleh Pergantian Qiblat Dari yang semula Di Betul Maqdis Kemudian Apa namanya Oleh Allah Diganti Ke Mekah Yang Al-Baqarah Yang Al-Baqarah Itu yang Konteksnya disitu Sayyakul Sufaha Wa minan nasima Wallahu Maqiblatih Mulatikan Wa alaiha Dan seterusnya Di Dalam Al-Baqarah ini Penekanan Falatakunanna Itu Kalau kita terjemahkan Menjadi Al-Haq Mirrabbika Kebenaran Itu dari Tuhan Falatakunanna Minamum Tarin Maka Janganlah Kamu Engkau Wahai Muhammad Benar-benar Atau sungguh-sungguh Minamum Tarin Termasuk Orang yang Orang-orang ragu Termasuk Dari orang-orang Yang ragu Jadi jangan sampai Jadi orang yang ragu Jangan Benar-benar Jangan Kamu Benar-benar Sungguh-sungguh Termasuk Orang yang Meragukan Termasuk Orang yang ragu Di Apa namanya Al-Umran Tufala Takut Jangan Kamu Termasuk Orang yang ragu Pertama Ustadz NAK itu Apa namanya Membandingkan Beberapa Diksi Yang Al-Quran Pakai Al-Quran itu Punya Beberapa Diksi Untuk Apa namanya Untuk Lafad Atau untuk Kalimat Yang kemudian Kita terjemahkan Jadi ragu Yang terjemahnya Adalah ragu Misalnya Syak Syak itu ragu Kemudian Raib La raibafihi Itu ragu Oh iya Zali Kali kitabu La raibafihi Lalu ini Yang dipakai oleh Al-Quran Dalam hal ini Minar Mumtari Minar Mumtari Itu miryah Miryah dari Master Miryah Jadi Itu juga ragu Nah Menurut Ustadz NAKA ini Syak Raib Dan Miryah Itu agak Agak Apa namanya Berbeda Penggunaannya Ini salah satu Yang saya sukai Dari NAKA Jadi Begitu cermat Untuk Walaupun dalam Bahasa Indonesia Sama ragu Kita terjemahkan ragu Lalu dalam Bahasa Inggris Diterjemahkan Dengan doubt Kalau dalam Bahasa Inggris Diterjemahkan Don't dare Don't you dare Fall into doubt Jadi Fala takunan Minar Mumtari Tagu Nah Menurut Beliau Miryah ini Keraguan Yang Sifatnya fundamental Berbeda dengan Syak Dengan roi Mungkin Lain kali kita bisa Bisa Apa namanya Bicara lebih jauh Tapi Ustaz NAKA ini Memberikan penekanan Bahwa Kalau namanya Miryah Itu Benar-benar fundamental Benar-benar mendasar Keraguan yang ditimbulkan Itu benar-benar Keraguan yang Apa namanya Sangat-sangat Fundamental Karena itu Kenapa Seperti itu Ini yang kemudian Beliau Jelaskan Seperti tadi Saya singgung Bahwa Di dalam Surat Al-Baqarah itu Berkaitan dengan Perpindahan Qiblat Yang semula Di Bait Al-Mastib Magdis Kemudian Dipindah ke Mekah Berarti beda Historis Nah sementara Di Al-Baqarah itu Menggambarkan Memang Per Apa namanya Pertentangan Itu dengan Orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi itu Di dalam Ayat-ayat lain Disebutkan oleh Al-Quran Itu adalah Orang-orang yang Kalau kata sekarang Akademisi Atau Intelektual Atau Mungkin ya Se-level PhD Dan seterusnya Kalau sekarang Dan S Apa namanya Infekt Di Dalam Al-Quran sendiri Menyebutkan Orang-orang Yahudi itu Kalangan Ahbar Dia sebut juga Oleh Beliau itu Ahbar itu Ahbar itu Dari Hibir Hibir itu kan Tinta Ya Tapi Penyebutan Ulama yang Alim Al-Alimul Hibir Ya Betul Itu karena Berlumuran Tinta Oh gitu Karena Berlumuran Tinta Dengan Apa namanya Bukan saja Membaca Tapi juga Menulis Ya Ya Jadi kapasitasnya Diukur dari situ Nah Jadi yang dihadapi oleh Kanjeng Nabi Di Medina Terkait dengan Perubahan Perubahan Qiblat Itu adalah Orang-orang Yahudi Yang Notabene adalah Kalangan Cendikawan Kalangan Akademisi Kalangan Intelektual Dan seterusnya Makanya Beliau sebut bahwa Konteksnya disini Keraguan itu adalah Keraguan Intelektual Ustaz N.A.K. Sebut Kalau dalam Al-Baqarah itu Konteksnya adalah Keraguan yang Sifatnya Intelektual Makanya Disini Kanjeng Nabi Benar-benar Diingatkah Falatakunan Falatakunan Karena Di sisi lain Kanjeng Nabi itu kan Disebutkan juga Oleh Al-Quran Ummi Iya ya Ummi Tidak bisa baca Tidak bisa menulis Iya Dan Masyarakatnya Juga ummi Walladzi Ba'athaf Ummiyyina Dan seterusnya Itu Jadi ummi Tentu saja Bukan sesuatu Yang sederhana Menghadapi orang-orang Yang ber Kapasitas Intelektual Yang Sedemikian rupa Apa berarti Rasulullah itu Sempat ragu Oh bukan Bukan itu lain lagi Ini Ini sebenarnya Ketika disebutkan Kepada Ganjeng Nabi Itu kepada kita Oh Hitopnya Hitopnya itu Kepada kita semua Ketika Dalam hal-hal Seperti ini Kecuali yang memang Khususia Kecuali yang memang Especially for Ganjeng Nabi Beda Tapi kalau yang Ini Sebenarnya Kepada sahabat Kepada kita semua Nah Itu yang Di dalam Surat Al-Baqarah Artinya Al-Hakumir Rubiqah Itu Ketika ada Hal-hal yang Membuat kita Ragu Dari para kalangan Akademisi Cendikiawan Yang Dengan logikanya Gampang saja Karena Mekah itu Punya sejarah apa Mekah itu Tidak ada sejarahnya Mekah itu Bekah itu Ka'bah Ka'bah Bekah itu Tidak ada sejarahnya Di dalam Apa namanya Di dalam Dalam Riset dan Dunia Interektual mereka Tidak ada sejarahnya Artinya sebelumnya Ini kiblat kan bukan Di Ka'bah Ya kiblatnya kan Di Betul Maktis Betul Maktis itu Penuh dengan sejarah Para nabi Para Rasul Di situ Ka'bah itu Tidak ada Tidak ada sejarahnya Kalaupun disebut Bahwa itu adalah Ada Kaitan langsung Dengan Sayyidina Ibrahim Dengan Sayyidina Ismail Dengan Apa namanya Bahkan dengan Sayyidina Adam Dan seterusnya Itu tidak Tidak bisa Dengan serta-merta Mereka bisa Me Apa namanya Me Nerima Itu butuh Penggalian Sedemikian rupa Jadi harus ada Apa namanya Factual Degging Jadi ada Penggalian Fakta Dan seterusnya Jadi Mudah saja Sebenarnya Karena Fakta-fakta itu Fakta-fakta Intelektualnya Tidak Katakanlah Tidak berpihak Kepada ganjing nabi Ya artinya Apa namanya Apa namanya Ka'bah Ya mereka Tidak tahu Mereka Tidak paham Ada fakta Bahwa Apa namanya Apa namanya Inna awwala Bayti wuti alin nasi Lalladzi bibekat Bahwa Bayt paling pertama Yang di Peruntukkan Bagi manusia Apa namanya Adalah yang dibakah Atau dimakah Itu maksudnya Ka'bah Agak sulit Untuk Apa namanya Menyodorkan Kepada mereka Fakta-fakta itu Artinya mereka Karena di kalangan Intelektual itu Tidak menerima Secara logika Apa ini Memang Baytullah sendiri itu Di dalam sejarahnya Kan hampir tidak ada Di dalam sejarahnya Hampir tidak ada Kecuali orang yang Apa namanya Benar-benar Kemudian Memahami Al-Quran Dan seterusnya Tapi kalau dengan Itulah Kemudian sebabnya Saya disebutkan Disitu kan Saya Kulus Sufaha'u minan nasi Mawalahu Mawqiblatih Mulatikan Waleha Kullillahil Masyriku Al-Mawrib Jadi Orang-orang Sekalipun Akademisi Dikatakan Dikatakan Sufaha oleh Quran Sekalipun Orang-orang Intelektual Ahbar Itu oleh Quran Dibilang Bodoh 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 Jadi sebenarnya Itu bagian Dari Memperkuat Kalau dalam Konteks yang Disampaikan oleh Ustadz Enaka ini Itu memperkuat Basic Kanjeng Nabi Untuk Apa namanya Mereka Sebenarnya bodoh Kullillahil Masyriku Balatakum Minal Muntari Itu Berkaitan Dengan Kalangan Nasroni Yang disini Yang Al-Baqarah Yahudi Yang notabene Adalah Orang-orang Intelektual Akademisi Dan Seterusnya Nah disini Berkaitan Dengan Delegasi Apa namanya Nasroni Dari Najran Jadi Ada Sekelompok Orang-orang Nasroni itu Yang mengirim Delegasi Untuk Kanjeng Nabi Nah disini Pembicaranya Tentang Sayyidina Isa Iya Jadi Sayyidina Isa Bahwa Sayyidina Isa itu Apa namanya Inna Masalah Isa Kemasalah Adam Dan seterusnya Jadi Bahwa Sayyidina Isa itu Walaupun tanpa Bapak Ya bagi Allah Bukan satu persoalan Walaupun kemudian Lahir tanpa seorang Bapak Tanpa seorang Bapak Sayyidina Mariam Yang melahirkan seorang Itu Tadap persoalan Dan Itu juga Yang menyebabkan Kemudian Orang-orang Nasroni itu Punya Apa namanya Punya Pemahaman sendiri Tentang Sayyidina Isa Tetapi Menarik Menurut Ustadz NHK ini Kalau Melihat dari Apa namanya Karakter ya Kalau karakternya Orang Yahudi itu Sifatnya Intelektual Tapi disini Sifatnya Para orang Nasr itu Sifatnya Emosional Jadi Kalau disini Intelektual doubt Disini Emotional doubt Keraguan intelektual Yang di Yahudi Yang disini Keraguan emosional Artinya Emosional itu Seperti cinta Tidak bisa Dilogikakan memang Kadang-kadang Punya logikanya sendiri Iya Bukan tidak bisa Dilogikakan Cinta itu Punya logikanya sendiri Punya logikanya Iya Iya kata lain Dari tidak bisa Dilogikakan Begitu Iya Punya Punya logikanya sendiri Punya kan Standarnya sendiri lah Iya Jadi kalau ada orang Yang sangat-sangat Katakan Mohon maaf Misalnya jelek Tiba-tiba punya istri cantik Terus dipilang Gimana orang cantik kok Namanya cinta Yang tidak bisa Berarti itu penilaian emosional Iya Emosional Dan Sesuatu yang emosional Itu kadang-kadang Tidak hanya soal rupa Tapi ada Faktor lain Nah Disinilah Yang disebut oleh Ustaz Enaka ini Bahwa Galangan Nasoro Itu Lebih Bersifat emosional Ada cinta Ada kekaguman Ada Dan pada level Apa namanya Mereka sampai Menuhankan Pemujaan Pemujaan Itu Pemujaan Dan seterusnya Nah Digambarkan Bisa kita pahami Bahwa Apa namanya Intractual doubt Apa namanya Dan Emotional doubt Itu Itu kalau Dibandingkan Itu yang Emosional itu Less dangerous Jadi Lebih Kurang bahayanya Dibanding dengan Lebih berbahaya Intelektual Dibanding Risikonya Untuk Menggerus Keyakinan Dan menjadikan Seseorang Ragu Nah itu Bukannya sekarang itu Orang-orang yang Militan Islamnya Radikal Tidak berarti bahwa Itu tidak berbahaya Dua-duanya Berbahaya Iya Dua-duanya Harus dihadapi Itu sebabnya Kanjing Nabi Dapat perintah Dua-duanya Satunya Falatakunan Minal Mumtari Satunya Falatakum Minal Mumtari Cuma Kalau dibanding-banding Antara Intelektual Dan Emotional doubt Itu Yang emotional doubt Itu Less dangerous Jadi Apa namanya Bahayanya Lebih sedikit Terhadap Menggerus Keyakinan Terhadap Akibat Yang menyebabkan Seseorang Jatuh dalam Keraguan Karena di sisi lain Katanya Ustadz NHK Kalau bicara Soal cinta Bicara soal Keindahan Bicara soal apa Kanjing Nabi itu Sangat-sangat Paripurna Paling pantas Untuk dicintai Dari Dari karakter Dari Apa namanya Akhlaknya Keramahannya Kesungguhannya Kejujurannya Dan seterusnya Apa ada yang mencintai Nabi itu secara Logika Ada yang mencintai Secara emosional Saya rasa Saya rasa Yang diberikan Allah memang Kalau orangnya Rasional Itu yang disebut Keyakinan Rasional Logical faith Keimanan yang Bersifat logik Itu nanti ada Pembahasannya sendiri Saya Ada satu Panjang ini nanti Arroyd ini ada Pembahasannya sendiri juga nanti Saya Saya ada Seh Hamzah Yusuf Bicara soal Apa namanya Logical belief Keyakinan Atau keimanan Atau faith Keimanan Yang Sangat logik Sangat logik Dan Sesungguhnya Orang Apa namanya Percaya kepada Kanjing Nabi itu Jangan sampai Tidak berdasarkan Logika Tidak berdasarkan Nasionalitas Itulah yang kemudian Diperangi oleh Islam Yang disebut dengan Jadi bahaya juga Fanatik Dan seterusnya Saya kan fanatik Kepada Rasulullah Apa Rasulullah Tidak mengajarkan Fanatik Atau fanatik Kepada guru Saya rasa Bukan fanatik Ada alasan Alasan logiknya Untuk mencintai Rasulullah Kalau anda suka Kalau anda mencintai Seseorang yang Peramah Ya Mencintai Seseorang yang Akhlaknya tinggi Rasulullah Paling pantas Untuk dicintai Ada logika Logika Yang kemudian Keimanan Keyakinan itu Terbangun disitu Kepada guru Juga begitu Saya rasa Tidak ada Seorang pun Masyayih Minal Masyayih Minal Ulama Apalagi Minal Awliya Kemudian mengajarkan Fanatisme Saya rasa Semua harus Jadi harus ada Basiroh disitu Nanti kita bahas Selain lagi Bisa Makin banyak ini Oh iya Ini orang Nasroni aja Nanti panjang Nanti kita bahas lagi Ada Logical faith Dan seterusnya Nah Faktanya As a matter of fact Katanya Apa namanya Ustadz Naka Kanjeng Nabi itu Jauh lebih Ini Dari segi karakter Dari segi Kesederhanaan Dari segi Akhlak Dari segi Jauh lebih Apa namanya Pantas Untuk dicintai Disanjung Bahkan dipuja Sekalipun Bukan cuma dipuji Dipuja Sekalipun Sehingga Itulah Kemudian Kenapa Di dalam Surat Al-Imran Disinggung itu Fala takum Minal Mumtari Konteksnya Karena itu tadi Ini Bersinggungan Dengan orang-orang Nasara Dan diskusinya Dari Apa namanya Rangkaian Ayat sebelum Dan setelahnya Itu soal Saidina Isa Nah Dan disebutkan Juga oleh Ustadz Naka Itu bahwa Ini less dangerous Daripada Kalau dibanding Dengan Intellectual Doubt Sementara Itu juga Yang Apa namanya Membedakan Artinya ini gimana sih Nabi Isa itu gimana Kronologinya sebenarnya Kok Lebih pantas Fala takun Minan Mumtari Kan diskusinya ini Soal Apa namanya Panjang ada Beberapa ayat Di dalam Malu Imran itu Menyinggung soal ini Diskusinya itu Soal Trinitas lah Soal bahwa Saidina Apa namanya Tiga Menyatu di dalam Satu Oh Artinya Mereka ini Menuhankan Nabi Isa Sedangkan Allah menyebutkan Inna masalah Isa Indallah Kamasali Adam Makhluk juga Makhluk juga Makanya di Ayat berikutnya Faman hajjaka Faman hajjaka Mimbak Di maja Akam Dan seterusnya Itu diskusinya Soal Atau Perdebatannya lah Perdebatannya itu Soal Saidina Isa Bahwa Saidina Isa itu Menurut mereka Adalah Tuhan Dengan semua Apa namanya Akhlak Dengan semua Kebaikan Kebaikan Dan seterusnya Jadi orang Nasroni itu Percaya Yakin Dan keyakin Itu secara Emosional Tidak sama Seperti yang Al-Baqarah tadi Itulah Yang disebut oleh Enaka Ustadz Enaka itu Menyebut bahwa Ini Bersifat emosional Ya Emosi itu kan Soal cinta Soal kerinduan Soal apa namanya Kesukaan Soal Kemarahan Soal kebencian Itu kan soal-soal Emosional semua Ya misalkan Sayang Mencintai Ulama Atau kiai Sangat fanatik Sehingga mengajak orang Untuk juga mencintai Nah Itu yang saya bilang Harus ada Alasan-alasan Logiknya Masalahnya Kalau orang benci Itu memang Tidak menerima alasan Harus ada Alasan-alasan Logiknya Itu sebabnya Orang cinta Karena Allah Benci Karena Allah Ajaran agama Menyatakan Kalau you Mau cinta Cintalah Karena Allah Kalau you Mau benci Bencilah Karena Allah Berarti benci Juga boleh sebenarnya Kalau karena Allah Kenapa tidak Dan itu Jauh lebih baik Jauh lebih baik Daripada Kemudian kita ini Mencintai seseorang Karena berharap sesuatu Atau sebagai modus saja Benci karena nafsu Cuma bilangnya Karena Allah Nah itu yang Harus Apa namanya Ada alasan-alasan Logik Alasan-alasan Sehingga kemudian Kita bisa membedakan Kita kemudian Bisa membedakan Saya misalnya Mencintai guru saya Saya mengikuti guru saya Saya punya alasan Logiknya Saya punya alasan-alasan Rasionalnya Sehingga Itu yang akan Membebaskan saya Dari dosa Fanatisme Itu yang akan Membuat saya Kemudian terbebas Dari tasuk Karena ada alasan-alasan Fanatisme itu gimana Kalau tasuk Itu yang disebut oleh Para Ulama kita Suka Cinta Memuji Memuja Tanpa alasan-alasan Logik Tanpa alasan-alasan Rasional Tanpa Pertimbangan-pertimbangan Kecuali Hanya nafsu belaka Itu baru Yang disebut Fanatik Kalau punya Alasan logik Seperti kanjing Nabi Apa alasan Saya tidak Menyukai kanjing Nabi Maka saya tidak Percaya Kalau ada orang Murtad Sebenarnya Ya Kapan hari ada Saya tidak Percaya Kalau ada orang Sudah mencintai Kanjing Nabi Tahu kanjing Nabi Tiba-tiba Murtad Itu buat saya Impossible Kemungkinan Memang tidak iman Awalnya Memang tidak beriman Siapa MKC Berawal memang Dia tidak beriman Bagaimana Bagaimana Anda Bisa menggambarkan Saya percaya Bahwa di Mekah Ada Baitullah Tiba-tiba 10-20 tahun kemudian Saya bilang Ah itu Baitullah Di Mekah itu Bohok Bagaimana Bagaimana itu Bisa Atau Melihat Anunya Apa Yang menjalankan Agang Ajarannya Oh itu Jangan Apa namanya Jangan kemudian Disebut bahwa Itu kanjing Nabi Ya Ajarannya Orang Muslim Copet Jangan disebut Itu kanjing Nabi Kanjing Nabi Free dari semua itu Makanya Termasuk juga Dalam soal-soal Al-Quran Al-Quran itu Pasti benar Sadakallah Al-Azim Pasti Pasti Maha-maha benar Bahwa kemudian Ada tafsiran Tafsiran yang salah Itu penafsir Mufasir Mufasir Ya itu Para ulama sendiri Pasti bilang Wallahu'alam Bisa Ketika menafsirkan Apa Penutupnya Wallahu'alam Bisa Para kiai kita Kalau ngaji Misalnya Ngaji apapun Jadi Begitu Menutup Pengajian Pasti Wallahu'ala Karena apa Karena Tidak memonopoli Kebenaran Berarti Iya Jadi Tidak boleh Seperti itu Kalau Al-Quran Itu Pasti benar Pasti Apa namanya Tidak salah Sebagaimana Kalau kanjing Nabi Pasti benar Asal itu Asal itu Benar Bahwa dari Kanjing Nabi Ya pasti Benar Nah Orang yang Mengenal Kanjing Nabi Itu Kejujurannya Kesederhanaannya Ketegasannya Kesungguhannya Dan segala Macamnya Itu Pasti Tidak bisa Tidak Orang pasti Alasan Pasti cinta Tidak Berarti Kalau belum cinta Ya memang Belum kenal Saya rasa Iya Makanya Saya bilang Tadi Orang Murtad Itu Kepada Allah Kepada Kanjing Nabi Sebenarnya Imposibel Nah Gimana Ini Mengenal Rasulullah Kayaknya Panjang Nanti Bicara Di Lain Waktu Terima kasih Banyak Atas Waktunya Mohon Demikian Dulu Para Teman Teman Ikuti Terus Bincang Bincang Kita Di Episode Episode Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh